Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggraini dalam program heboh banget, pasti heboh! Intro Sebanyak 5 orang pengedar dan pecandu narkoba dibekuk oleh pihak kepolisian di Desa Sungai Apung, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Rabu 9 Februari 2022. Saat penggebekan satu di antara pengedar narkoba itu merengek minta tolong ibunya dengan wajah memelas. Dikutip dari Tribun Medan.com pada Rabu 9 Februari 2022, kelima pengedar dan pecandu narkoba itu berinisial AN, HR, AW, PT, dan AL. Penggebekan dilakukan petugas gabungan dari Satres Narkoba Polres Asahan. Saat itu terdapat satu di antara pengedar narkoba teriak-teriak ketika dibekuk polisi. Dengan wajah memelas, pria itu menjerit meminta tolong ibunya karena hendak dikirim polisi. Karena tak ada yang memperdulikannya, pelaku tersebut terus merengek meminta tolong ibunya. Sementara itu, kanit satu Satres Narkoba Polres Asahan Ibtu Mulyono menjelaskan penggebekan ini dilakukan atas laporan masyarakat. Diketahui satu rumah yang didatangi polisi itu sering dipakai sebagai lokasi transaksi dan penggunaan narkoba. Dalam penggebekan tersebut, pihak polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya alat isap dan 8 gram sabu. Mulyono mengungkapkan dari hasil pemeriksaan urin 4 di antara 5 pelaku positif menggunakan narkoba. Untuk satu pelaku lainnya berinisial es berhasil kabur. Mulyono mengatakan pihaknya masih memburu es yang diduga kuat sebagai bandar sabu. Hari ini kita tadi melaksanakan PKN, grebek kampung narkoba, tepatnya di Printis, Sehapung. Dari hasil penggebekan tersebut diamankan 5 orang. 5 orang diduga sebagai pengguna maupun pengedar. Jadi dari hasil penggebekan salah satu rumah milik saudara es, sekarang sedang diburu, didapati satu klip. Diduga berisi narkotika jenis sabu dengan seberat 8 gram. Selanjutnya terhadap kelima, orang yang kita amankan tadi, seluruhnya kita laksanakan tes urin. Dan terkait masalah pemilikan barang, kita masih dalam proses penelidikan.